Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecamatan Gepuas Kabupaten Gresik Ada pun sebagai dasar yaitu laporan polisi nomor 86 pada tanggal 14 Juli 2018 Waktu dan tempat sekitar tahun 2017 Dan Alhamdulillah tadi malam kita sudah tetapkan sodara SH Sehingga Sarjana Ekonomi sebagai tersangkanya dan sudah kita lakukan penahanan di Mako Pores Besit Ada pun orang singkat perkara bahwa yang bersangkutan ini sebagai kepala desa Ada realisasi belanja pada tahun 2017 Ada 11 kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh dana APBDS Dengan total anggaran atau rencana anggaran biaya sebesar Rp820.143.000 Sesuai resen pemeriksaan dari ahli dinas PU pekerjaan hukum dan tata ruang Kapan Gresik Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan 11 pembangunan fisik tersebut Ada indikasi realisasi di lapangan yang tidak sesuai dengan RAPBDS Bapak Pak Kandes ini tidak membentuk panitia pelaksana 11 kegiatan tersebut Dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan pertentuan pada pasal 30 Ayat 1 Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 tahun 2017 Tentang penemuan teknis pelaksanaan penggunaan ADD, DD, dan BHP tahun anggaran 2017 Kemudian kita juga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap audit APB Atau aparat pengawas internal pemerintah Bahwa ada indikasi kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp244.494.751,53 Dimana modus operandi hasil pemeriksaan oleh penyidik Satres PIM Bahwa yang pertama, Kepala Desa tidak membentuk panitia pelaksana pada setiap kegiatan Sebagaimana diatur dalam pasal 30 Ayat 1 Peraturan Bupati Kemudian yang kedua, bahwa Kepala Desa Sekurumadu secara lesan menunjuk orang lain Untuk mengerjakan 11 kegiatan pembangunan Tetapi anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan RAP Modus yang ketiga adalah Harga material tidak sesuai dengan RAP Atau ada markup Dimana Pak K Des ini membeli material bangunan Dengan menggunakan badan usaha miliknya sendiri Yaitu UD Laut Manis Yang keempat Pak K Des ini mengerjakan sendiri 11 kegiatan dengan mengatasnamakan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Atau PPK Kemudian yang kelima Laporan pertanggung jawaban Penggunaan anggaran yang dibuat oleh Pak K Des adalah Fiktif atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya Sangkaan pasal Kita terapkan pasal 2 Ayat 1 Undadang nomor 31 Tahun 1999 Bagaimana Tidak diubah dengan undadang nomor 20 tahun 2001 Dimana Ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara dan maksimal denda Mohon maaf Paling singkat 4 tahun Paling lama 20 tahun Dan denda Paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah Untuk sangkaan pasal 3 Dengan pidana penjara Paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun Dan denda paling sedikit 50 juta Sampai dengan 1 miliar rupiah Demikian Ataupun barang bukti yang Dapat kita amankan Berupa Ini ada kas umum Kas umum Desa Sekurumadu Ada rinciannya Berapa penggunaan anggaranya Kemudian Satu buku tabungan Tabungan sepeda Bang Jatim Atas nama pemerintah Sekurumadu Kemudian Satu kebeda Bukti kas Masuk Dan bukti kas keluar Kemudian Ada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Desa Tahun 2017 Terima kasih Dekat-dekat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh